Hai everyone, hari ini saya akan melakukan tutorial Hair Mesibang untuk party, wedding, prom, graduation, engagement, arisan, sunatan, or any occasion, plus DIY hair flower accessories. Alright, don't skip this video, let's get started! Pertama, kunci rambut ke samping. Hmm, sebenarnya ke tengah juga bisa sih. Ini karena angle selfie saya yang lebih oke kalau nengok ke kanan. Lalu, jepit rambut agar lebih rapih. Ambil sedikit bagian rambut, lalu bagi menjadi dua bagian. And then, pelintir, pelintir, pelintir sampai ujung. Tahan sedikit bagian rambut dan serut ke atas kayak gini. Lalu, jepit deh dengan bobby pin. Kemudian, ulangi kembali step pertama tadi. Ambil sedikit bagian rambut, bagi dua, pelintir, serut, dan jepit dengan bobby pin. Lakukan cara tersebut sampai seluruh bagian rambut nggak bersisa. Ingat ya, pelintir, serut, jepit. Untuk penempatan menjepit, nggak harus rapih-rapih banget kok. Kan judulnya messy hairband. Yang penting, nutupin karet dan terlihat cancik aja. Oh iya, kalau kamu mau tau how I do this makeup look, please put comment below. Or, kalau kamu punya request makeup or hairdo lainnya, please, please, please let me know by comment this video, alright? Nah, kalau ada sisa rambut yang gengges kayak gini, tinggal jepit ke atas atau jepit ke dalam. Right, kira-kira hasil akhirnya kayak gini. It's pretty and simple. And now, I'm gonna be doing a DIY hair accessories. Pertama, siapin rumbai bunga. Gunting bunga seperti ini. Lalu, tancapkan bobby pin di tengahnya. Dan jadi deh, tinggal disematkan di antara rambut. Rumbai bunga ini bisa kamu beli di Mayestik, Mangga 2, atau Pasar Sunangiri. Alright, this is my final look. Don't forget to click thumbs up if you like this video. Take me on my Instagram if you done this hair look. I really want to see it. And please, comment, click, subscribe, and share it if you want to watch another video from me. Once again, thank you for watching. Stay gorgeous! Mwah! 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 Terima kasih telah menonton